Assalamualaikum teman-teman kembali lagi di channel aku di seputar facebook kali ini aku mau menjawab pertanyaan ini karena banyak sekali dari teman subscriber aku yang bertanya tentang ini ya teman-teman yaitu kak bagaimana sih secara mengatasi jelajahi fitur dasar di level 1 nah disini mungkin teman-teman yang barusan aja ubah profil kalian ke mode profesional itu nanti bakalan muncul level 1 level 2 dan level 3 ya teman-teman mungkin kalian juga yang sebelumnya sudah memiliki facebook profesional lalu kalian bisa aja ada masalah ada pelanggaran lalu kalian buat lagi akun baru ya teman-teman jadi kalian harus menyelesaikan level 1 level 2 bahkan level 3 di facebook kalian nah di video kali ini aku bakalan kasih tau bagaimana kasih cara mengatasinya kalau misalkan misalkan jelajahi fitur dasar kalian kembali lagi ke beranda soalnya banyak banget yang bertanya tentang ini ya teman-teman mereka itu bilang bahwasannya kok kembali lagi kak gitu ya oke sebelum lanjut buat kalian tonton video ini sampai habis full durasi agar kalian nanti tidak gagal paham ya dan jangan lupa yang berkunjung silahkan dukung terus channel aku ini agar aku lebih semangat lagi untuk membagikan tips dan tutorial seputar facebook kalian juga tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari aku ya oke teman-teman disini aku gak berlama-lama kita langsung aja ya ke tutorialnya oh iya teman-teman di video kali ini aku hanya membuat tutorial tentang cara mengatasi bagian jelajahi fitur dasar yang kalian memiliki kendala bawasannya kembali lagi ke beranda tidak dari awal ya teman-teman aku hanya membahas tentang cara mengatasi satu hal itu aja oke bun ini aku menggunakan handphone adik aku juga menggunakan akun facebooknya yang sudah aku ceritakan tadi sekarang kita klik facebook nah ini profilnya ya teman-teman sekarang kita klik profil di pojok kiri atas kita klik ya dan klik lihat dashboard yang ini kita klik ya yang ini setelah ada tampilan seperti ini disitu ada tulisannya progress level 1 nah sekarang itu bisa kita klik aja ya nah ini dia ya teman-teman level 1 nya dan aku scroll ke bawah ya disini kan banyak banget kalian itu memiliki masalah di bagian jelajahi fitur dasar yang ini ya teman-teman oh ya sebelum aku klik disini aku mau kasih tau bahwasannya ini tidak ada yang aku potong-potong ya teman-teman jadi ini tuh aku scroll-scroll agar kalian tau bahwa ini asli nah lanjut ini kan tulisannya jelajahi fitur dasar itu sekarang aku mau klik ya panduan mode profesional nah ini teman-teman kalau muncul seperti ini langsung aja kita klik yang tulisannya mulai yang berwarna biru itu ya kita klik lanjut setelah tampilannya seperti ini teman-teman tinggal klik aja di bagian tentang mode profesional yang atas itu ya teman-teman oke ini aku scroll-scroll supaya kelihatan ini tidak ada yang aku potong-potong videonya nah udah aku klik ya di bagian atas tadi lanjut disini kita klik buka profile yang tulisan berwarna biru di bawah itu kita klik nah setelah tampilan seperti ini kalian bisa lihat otomatis ya akan berubah seperti ini tampilannya progress level 1 itu ada 50% selesai nah setelah tampilannya seperti ini langsung kita klik lagi progress level 1 kita klik nah ini yang tulisannya jelajahi fitur dasar sudah tercentang biru ya teman-teman dan juga di bawahnya itu sudah tercentang berwarna abu-abu itu artinya kita udah selesai nah di video kali ini aku hanya memberikan solusi dari jelajahi fitur dasar yang teman-teman bilang bahwasannya selalu dikembalikan ke beranda gitu ya nah tadi memang dikembalikan ke beranda tapi itu kan kita klik di bagian paling atasnya ya teman-teman intinya kalian lihat aja tutorial di video aku ini oh ya buat kalian yang ada tulisannya perkenalkan diri anda itu nanti aku bakalan buat tutorialnya di video selanjutnya ya teman-teman nanti aku bakalan kasih tau step by stepnya dari level 1 aja ya level 1 nanti aku buat 1 video level 2 juga nanti aku buat 1 video gitu ya teman-teman kalau misalkan di video aku sebelumnya itu kan aku buat tutorial cara menyelesaikan level 1 dan level 2 jadi sekali 2 gitu ya teman-teman yang di video sebelumnya nanti selanjutnya aku akan buat step by stepnya agar kalian tau level 1 bagaimana level 2 bagaimana dan juga level 3 nya juga bagaimana nah ini kan buat konten publik baru dan komentari konten anda ini juga kalian punya masalah kan nanti aku bakalan kasih tau caranya khususnya di bagian komentari konten anda soalnya banyak banget juga yang bertanya tentang ini bahwasannya mereka udah berkomentar di dalam postingan mereka tapi tidak juga tercentang oleh karena itu kalian tunggu aja insyaallah lusa aku bakalan share tentang ini ya teman-teman selanjutnya nanti aku bakalan kasih tau tutorial cara menyelesaikan level 1 gitu ya teman-teman sedangkan di video sebelumnya kan aku udah upload cara menyelesaikan level 1 dan level 2 jadi nanti bakalan aku pisahin insyaallah lusa aku share cara menyelesaikan level 1 oke teman-teman itulah tadi caranya mungkin kalian punya kendala di bagian jelajahi fitur dasar di level 1 ya semoga informasi ini bisa menyelesaikan permasalahan kalian dan juga bisa membantu teman-teman semuanya ya oke teman-teman sampai disini dulu videonya kalau misalkan kalian punya pertanyaan silahkan komen di bawah nanti insyaallah aku bakalan bales ya teman-teman tapi disini kalau misalkan aku tidak membalesnya itu berarti tidak sempat ya karena komentar yang masuk itu satu harinya sekitar 500 komentar bahkan lebih ya teman-teman jadi sudah di luar kemampuan aku kalau misalkan sebelum-sebelumnya kan aku sempat-sempatkan bales ke kalian tapi mungkin kali ini semakin banyaknya komentar aku disini minta maaf kalau misalkan komentar kalian tidak terbalas tapi itu aku baca ya teman-teman dan aku bakalan sepil videonya agar kalian itu bisa mengatasnya dengan cara melihat video-video aku yang terbaru semoga bermanfaat sampai jumpa di video aku selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati